Tangan geledek jelit 13. Cengmoy, kau teruskanlah. Kami berdua sebetulnya tadi sudah menyerangnya dan kami kalah, kata pekalian. Suaranya lemah lembut penuh kejujuran dan diam-diam tiang bu memuja nona berpakaian pria itu, juga merasa kasihan. Bukan kalah, memang belum bertempur sungguh-sungguh dan aku yang mendahului lari cepat-cepat. Kalau bertempur sungguh-sungguh, nona yang berpakaian pria itu lihai bukan main, aku tidak berani memastikan akan menang. Ceng-ceng menyentak tiang bu. Kau kasihan kepada ncipek, krian, ya? Kau, kau, tergila-gila kepadanya agaknya, ya? Jangan kau kurang ajar, manusia tak tahu diri ting bu kaget bukan main. Perangai nona cilik ini, benar-benar aneh. Baru saja ramah tamap sekali, tahu-tahu seperti minyak dijelat api, tiba-tiba marah-marah seperti orang mabok. Saking herannya tiang bu memandang bengong. Jiwi Cici, jangan salah esangka. Aku sengaja memberi penjelasan kepada bocah ingusan ini, aku bukan bocah ingusan, kau, bocah sombong tiang bu BRTR yak marah karena beberapa kali ia dihina. Ceng-ceng tersenyum mengejek dan tidak memperdulikannya, bocah ruwal dan manja ini harus diberi penjelasan agar nanti kalau mampu selahku dia tidak penasaran lagi. Jangan sampai arwahnya menghadap Giam Kun, Raja Maut, dan melaporkan bahwa kita ini perampok-perampak jahat, kanci alat, selaka, untuk kita terpaksa anglian dan pekulian tersenyum lagi dan kembali sikap ceng-ceng seperti tadi, manis jenaka. Bocah, kau mau tahu segalanya, bukan? Nah, kau dengar baik-baik. Pada dewasa ini, Wong Ho-yao kuai iblis di sungai Wong Ho yang agaknya kalau bukan ayahmu tentu mertuamu itu, setan kau tanda seru tiang bumi maki. Iblis sungai itu sedang mengamuk, ceng-ceng melanjutkan, tidak peduli akan makin tiang bu, membuat air sungai membanjir dan banyak rakyat kehilangan semua benda bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Akibatnya kelaparan meraja lelah. Nah, ayah mengajak aku mengunjungi Wong Ho Sian Jin yang seperti biasa tiap tahun kalau terjadi banjir, sibuk menolong rakyat. Kali ini benar-benar dibutuhkan banyak uang untuk mencegah orang-orang mati kelaparan, maka sengaja Wong Ho Sian Jin mengutus dua orang anaknya untuk merampas harta yang tidak halal dari pembesar tukang catut itu. Aku diperintah oleh ayah untuk mengamat-amati, takut kalau kalau ada bocah-bocah ingusan nakal macam engkau ini mengganggu jiwi cici di tengah jalan. Bagaimana kau tahu kalau barang-barang berharga yang dirampok ini barang-barang tidak halal hoho kau tidak saja masih ingusan, bahkan kepalamu masih berbau bawang, sindiran untuk orang yang masih hijau. Masa gitu saja tidak tahu. Biarpun masih loncok, kalau sudah terjun di dunia Kang Ho harus tahu memberdakan ini. Bangsat Shikwe itu adalah seorang pengkhianat yang mengekor kerajaan Kin. Tadinya ia miskin akan tetapi setelah bekerja di sana, memperoleh kekayaan berlimpah-limpah dan sekarang karena takut akan serbuan bala tentara Mongol, ia membawa hartanya lari ke selatan. Dari mana lagi ia mendapat harta begitu banyak kalau bukan dari memeras rakyat dan mencatut kerajaan Kin? Dia bukan pedagang yang bisa menarik banyak keuntungan. Apakah orang macam itu harus didiamkan saja? Dia memang banyak harta rakyat sampai berlebih-lebihan, tidak habis biarpun dimakan oleh anak cucunya sampai tujuh turunan, Sedangkan rakyat di sepanjang lembah Wang Ho menderita kelaparan hem, kalau betul kata-katamu ini, memang usaha kalian hebat sekali, patut dipuji. Akan tetapi, aku mendengar dari orang-orang Siang Kim Sai Piau Kiyok, benda-benda di dalam peti ukiran Kilian itu adalah milik Pangeran Wangin Cilun yang dititip kau. Kilian tidak boleh mengganggu miliknya. Aku mendengar bahwa Pangeran Wangin Cilun adalah seorang gagah yang berbudi, kata Tiang Bu. Kau mendengar-kau mendengar, agaknya kau terlalu mengandalkan daun pelingamu yang lebar seperti pelinga gajah itu. Tidak perlu liwan Yen Cilun seorang baik seperti Dewa, namun ia tetap seorang Pangeran yang takkan mampus kelaparan kalau hartanya yang sebegini saja diambil orang. Sebaliknya, harta ini bisa menolong nyawa ribuan, bahkan puluhan ribu orang di sepanjang sungai yang pada saat ini sudah hampir mati kelaparan. Tiang Bu melongo. Baru kali ini ia mendengar pidato yang begitu panjang akan tetapi mengenai betul pada hatinya. Tepat dan hebat. Kau betul, akhirnya ia berkata. Akan tetapi aku masih belum percaya. Aku harus menyaksikan sendiri. Dan lagi, kau ini siapakah begini pandai bicara seperti tukang jual obat ha, jadikah sudah percaya? Kalau begitu lebih baik lagi. Tak usah aku menambah dosa mengantar nyawamu ke alembaka. Serahkan yang dua bungkus itu dan pergilah kau cepat-cepat. Eh, eh, nanti dulu, nona cilik, aku tidak cilik lagi. Usiaku sudah 15 tahun, tahu tanda seru benarkah? Tiang Bu sekarang mendapat kesempatan membalas godaan-godaan dan hinaan. Tadi ia tersenyum dan matanya berseri-seri. Kau tidak patut kalau berusia 15 tahun pantasnya kau, 9 tahun atau 20 tahun, kau eh dan ceng-ceng menjerit. Masa kalau tidak 9 tahun 20 tahun? Terkaan macam apa ini dibilang sudah tua, kau suka menggoda dan menghina orang seperti anak kecil saja, maka kau patut berusia 9 tahun. D.I. bilang kecil, kau pandai bicara seperti orang tua saja, maka kau tentu lebih dari 20 tahun. Eh, kacau ah. Kau sudah bosan hidup, ya tanda tanya. Kau mau mampus, ya? Hem, sekali tusuk lenyap nyawamu, sambil berkata demikian, gadis itu melangkah maju dan ujung rantingnya mengancam jalan darah kematian. Ketika Tiang Bu mundur-mundur dia maju-maju terus mengancam, marahnya bukan main. Sudahlah, apakah kau ini tukang bunuh orang? Masa denok-denok kok keji, tidak patut, dong. Pantasnya orang cantik itu ramah-tamah dan halus, tangan yang memegang ranting menjadi lemas dan ranting itu diturunkan ke bawah. Awas, adik ceng-ceng. Jangan kena tipu muslihatnya. Biarpun mukanya seperti monyet hitam, namun ia pandai memikat hati. Cici pekalian sendiri hampir-hampir terpikat olehnya, pelak pipi anglian kena ditampar oleh hapek klian yang menjadi merah sekali mukanya. Anglian, sekali lagi kau bicara begitu akan kulaporkan kepada ibu supaya kau dirangket. Sementara itu, sepasang matu ceng-ceng berapi-api mendengar ini. Ranting di tangannya tergetar. Betul begitukah? Kalau begitu harus mampus, haya-haya, kalian ini memang orang-orang aneh sukar sekali diajak urusan, kata Tiang Bu. Aku tidak ingin bertempur. Tentang harta ini, biarlah aku ikut kalian. Aku hendak menyaksikan sendiri apakah betul ada usaha orang tua kalian menolong rakyat jelata yang kelaparan. Kalau memang betul, tidak hanya empat kantong benda ini ku serahkan dengan rela. Bahkan aku sendiri bersedia disuruh membantu apa saja untuk meringankan beban rakyat di sana, tapi kaserahkan dulu yang dua kantong itu, kata CC NG Ceng. Bodoh, mana boleh begitu? Aku akan diejek orang di jalan kalau membiarkan kalian orang-orang wanita membawa barang berat sedangkan aku enak-enak saja. Bahkan kalau kalian percaya, yang dua itu boleh kubawakan, astaga. Jadi dia akan melakukan perjalanan bersama kita. Aku tidak sulih, kata Ang Lian. Jangan khawatir, enci Ang Lian. Aku tidak akan pergi bersama-sama. Kalian boleh jalan dulu, aku menyusul belakangan karena aku masih ada sedikit urusan di sini. Memang Tiang Bu tentu saja tidak mau pergi begitu saja sebelum urusannya yang penting diselesaikan, yaitu mencari Pek Tau Tiawong Likong di lembah sungai Yang Che yang berada tak jauh dari kota Wukeng. Setelah bertemu dengan orang yang dicarinya dan urusan minta kembali kitab beres, baru ia hendak menyusul ke lembah sungai Wong Ho. Akan tetapi tentu saja Ceng Ceng tidak setuju. Selagi ia hendak membantah, tiba-tiba terdengar derap banyak kaki kuda dan tak lama kemudian munculah delapan orang penunggang kuda yang terdiri dari orang-orang bertubuh gagah perkasa dan di tengah-tengah mereka terdapat orang yang memegang sebuah bendera besar. Nah, nah, agaknya pentolan-pentolan Siang Kim Sai Piau Kiyok telah menyusul kita tanda seru kata Ang Lian dengan nada menyesal mengapa Ceng Ceng dan Tiang Bu membuang-buang waktu dengan mengobrol tidak karuhan. Memang dugaan Ang Lian ini betul. Yang datang adalah Siang Kim Sai, sepasang singa emas, sendiri, yaitu TWA Kim Sai Yoseng dan Ji Kim Sai Yoteng, diantar oleh enam orang murid-muridnya yang pandai. Siang Kim Sai memang pantas berjuluk singa emas, karena kedua saudara kakak beradik ini memiliki wajah yang berbentuk segi empat seperti muka singa, bermata lebar dan galak, bertubuh tegap kuat. Yoseng muka kuning sedangkan adiknya, Yoteng bermuka merah. Begitu mendengar laporan Luti yang sebahwa peti berukir sepasang kiling dirampas oleh dua orang puteri Wong Ho Sian Jin, dua orang Piau Su ini segera membawa murid-murid mereka melakukan pengejaran. Kini melihat di tempat itu selain dua orang gadis yang merampas barang berharga masih terdapat seorang gadis muda dan seorang pemuda yang keduanya membawa buntalan-buntalan itu, mereka menjadi heran akan tetapi girang. Melihat empat kantong itu masih berada bersama para perampok, berarti ada harapan merampasnya kembali. Apalagi empat orang perampok itu hanya tiga gadis Sayo dan seorang pemuda tanggung. Anak-anak Wong Ho Sian Jin, kalian sungguh lancang sekali berani mengganggu kumis singa datang. Datang Jikim Saiyoteng yang berusia 40 tahun dan wataknya agak matuk keranjang tak boleh melihat jidat halus ini, berkata dengan sombong. Hayo Maju menghadap, hanya kalau kalian mengembalikan barang rampasan dan minta maaf sambil berlutut baru kami dapat mengampuni kalian. Nci Pek, kau lihat dia ini. Mengakunya singa akan tetapi kalau kulihat baik-baik kau mukanya kayak kucing pemakan bangkai maimoi, jangan bergurau, mari kita siap menghadapi siang Kim Sai. Jawab Pek, Lian S. ambil melangkah maju dan mencabut pedangnya. Kemudian ia berkata kepada Yoseng dan Yoteng, Jiwip Yaw Su mau apakah? Memang betul kami telah mengambil barang yang didapatkan secara tidak halal oleh pembah sarkin pengkhianat bangsa itu. Yoseng sudah mendengar bahwa gadis pertama yang berpakaian pria memiliki kepandayan tinggi, maka kepada Pek, Lian, ia berkata. Nona, melihat muka ayahmu. Huang Ho Sian Jin, biarlah kita habiskan urusan ini asal saja kau suka mengembilikan barang-barang itu. Biar lain kali kami datang mencari ayahmu untuk mengaturkan terima kasih, kalau seorang Piaw Su hendak mengadakan kunjungan kepada seorang tokoh Liok Lim dan mengaturkan terima kasih, itu artinya Seng Piaw Su merendahkan diri dan mengalah, tentu akan datang untuk memberi apa-apa sekedar tanda penghormatan. Tidak bisa, barang yang sudah kami rampas tak dapat kami kembalikan begitu saja. Kalau jiwi Piaw Su ada kemampuan, boleh coba rampas kembali, kata Pek, Lian tenang. Mendengar ini, Yoteng marah. Koko, mengapa mendengarkan ocehan bocah? Kau tangkap yang banci itu, biar aku tangkap yang galak ini sambil berkata demikian, Yoteng menubruk maju hendak menangkap Ang Lian. Kucing pemakan bangkai, mana kumis Mu Ang Lian mengejek dan pedangnya ditusukan ke depan menyambut tubrukan Yoteng. Piaw Su ini kaget sekali, dan menyesal telah berlaku sembrono. Tak disinkannya bahwa gadis itu memiliki gerakan yang amat cepat. Namun ia usul ini biar kepandayan tinggi, dan cepat ia dapat menggulingkan diri ke kiri dan bergulingan di atas tanah menghindari kejaran lawan. Hai hai hai, belum apa-apa kucing busuk sudah gulung Komi Ng Lian mengejek. Yoteng marah dan kini ia sudah mencabut goloknya, senjata yang amat ia andalkan. Ejekan gadis itu melenyapkan rasa sayangnya kepada gadis berwajah manis ini. Sambil mengeluarkan geraman seperti singa mengaum, ia menerjang lagi, mempergunakan goloknya. Ang Lian cepat menangkis dengan pedangnya. Tidak berani berlaku sembrono karena dari gerakan golok lawan, ia maklum bahwa Piaw Su ini kepandayanya lihai. Sementara itu, melihat adiknya sudah mulai bertempur, Yoseng juga mencabut golok dan berkata kepada Pek Lian. Menyesal sekali kau keras kepala. Terpaksa aku harus melayani tantanganmu setelah berkata demikian ia pun berseru keras dan goloknya berkelebat dasyat. Namun Pek Lian yang sikapnya tenang itu sudah siap pula dengan pedangnya. Dengan tangkas dan berani gadis berpakaian pria ini mengangkat pedang menangkis golok, bahkan cepat lakukan serangan balasan yang tak kalah dasyatnya. Hibatnya pertempuran antara Ang Lian melawan Yoteng dan Pek Lian melawan Yoseng ini. Kepandayan mereka berimbang hanya Ang Lian masih kalah kuat oleh Yoteng yang memiliki kepandayan sama dengan kakaknya. Sementara itu, Tiang Bu dan Ceng Ceng hanya menonton saja. Melihat jalannya pertandingan, Tiang Bu mengerutkan alisnya dan merasa khawatir akan keselamatan dua orang gadis muda itu. Keadaan Pek Lian masih tidak begitu buruk, karena ilmu pedang dari gadis ini berlar benar lihai sehingga tak usah kalah atau terdesak oleh lawannya. Keadaan dia dan lawannya benar-benar seimbang dan masih sukar untuk menentukan siapa yang akan kalah. Yoseng lebih kuat dan senjatanya amat berat sehingga dalam setiap bentrokan senjata, Tiausu ini dapat melakukan tekanan-tekanan. Akan tetapi, Pek Lian lebih lincah dan cepat maka gadis ini dapat menutup kerugiannya kalah tenaga dengan kecepatannya sehingga pedangnya seakan-akan mengurung lawan. Yang amat menggelisahkan hati Tiang Bu adalah keadaan Ang Lian. Gadis ini biarpun lihai namun ilmu pedangnya belum sematang ilmu pedang cicinya, dan pula gerakan-gerakannya masih ceroboh, karena Ang Lian memaunya nafsu besar dan selalu menuruti nafsunya hendak cepat-cepat merobohkan lawannya, akan tetapi ternyata ia kalah setingkat oleh Yeo Teng sehingga dialah yang akhirnya terdesak oleh golok lawan. Tiang Bu melirik ke arah Ceng Ceng yang berdiri di sebelahnya. Ia melihat gadis sayu ini berdiri sambil menonton, agaknya tertarik dan gembira sekali, tandanya sepasang metal bintang itu tidak berkejap sejak tadi dan sinarnya berseri-seri. Benar-benar genok anak ini pikir Tiang Bu dan ia kaget sekali. Lagi-lagi ada dorongan aneh dari dalam dadanya, dorongan yang hampir sama dengan dorongan selera orang kelaparan melihat makanan lezat. Dalam perantauannya, bukan jarang Tiang Bu merasa kelaparan karena berhari-hari tidak bertemu nasi, maka ia sudah seringkali merasai bagaimana nafsu seleranya timbul apabila dalam keadaan demikian itu ia mencium bau capcai goreng atau melihat tayam panggang digantung dalam restoran. Sekarang ia kaget sekali karena semenjak bertemu dengan anglian dan peklian, nafsu selera yang hampir sama, bahkan lebih merangsang, selalu timbul di dalam dadanya tiap kali ia melihat gadis cantik. Apalagi melihat wajah CNG Cheng dari samping ini tanpa diketahui oleh gadis itu, benar-benar membuat ia terpesona dan dia diam-diam Tiang Bu merjadi takut. Ia takut kalau dorongan yang merangsang itu akan mengalahkannya, dorongan yang mendatangkan keinginan yang maha kuat untuk menubruk dan memeluk Cheng Cheng. Setan bodoh dengan muka panas Tiang Bu menampar pipinya sendiri dan benar saja dorongan nafsu itu segera terbang pergi dan pipinya terasa pedas panas. Akan tetapi Tiang Bu masih terus menampari pipinya sampai empat-lima kali. Mendengar suara plak-plak-plak di sebelahnya, CNG Cheng Minungok dan Matu serta mulutnya tadinya terbuka lebar saking herannya, kemudian tertawa geli. Loh, kau ini sudah kumat gendengmu ataukah memang sebangsa OTM, otak diri? Kok pipi sendiri ditampari, kalau sudah gatal ingin ditampar kenapa tidak maju saja ke medan pertempuran Tiang Bu bersungut-sungut? Bocah perempuan ini selalu mempergunakan setiap kesempatan untuk mengejek dan menghinanya. Ia melirik dan matanya yang bundar besar itu mendelik. Kau bisa mengejek orang, kau sendiri ini orang macam apa? Benar-benar seorang sahabat yang bagus. Dua orang kawanmu terancam bahaya dan kau enak-enak saja menjadi penonton tanpa bayar, bahkan seperti kelihatan senang melihat kawan-kawan terancam bahaya. Hah, tak tahu malu ah-ah-ah, kau anak kecil tahu apa? Mereka itu dua lawan dua, masa aku harus turun tangan mengeroyok? Laginya, membantu Enci Pek Lian atau Enci Ang Lin sebelum mereka mundur dan mengaku kalah, berarti menghina mereka. Ahaha, kau ini benar-benar belum tahu apa-apa. Kasihan untuk kesetian kalinya Tiang Bu menjadi merah telinganya. Biarpun ia mendongkol, terpaksa ia mengakui kebenaran ucapan nona ini yang agaknya sudah memiliki pengalaman luas dalam dunia. Kang Ouya Mi lirik ke arah muka ceng-ceng yang berdiri di sebelah kirinya, menjadi geli melihat wajah yang masih kekanak-kanakan itu berlagak tua. Kau berkali-kali menyebutku anak kecil kata Tiang Bu, suaranya menyatakan kemendongkolan hati. Padahal kau sendiri baru berusia 12 tahun, sedikitnya aku lebih tua beberapa bulan atau setahun. Sepatutnya kau menyebutku koko, kakak, kepadaku, bibir gadis itu berjebi. Cih, siapa sudi? Pada saat itu terdengar suara keras dan pedang di tangan Ang Lian terlempar oleh hasampokan keras golok Yoteng. Ang Lian mengeluarkan seruan kaget dan melompat jauh sambil berseru, Ceng Mo I, tolong gantikan aku tanda seru entah kapan ia melompat, tahu-tahu tubuh ceng-ceng sudah mencelat dan ujung rantingnya ditodongkan ke depan hidung Yoteng yang hendak mengejar Ang Lian. Biarkan aku menawan perampok wanita itu Yoteng berseru sambil mendelik kepada ceng-ceng. Jangan maju hidungmu akan rusak bentak ceng-ceng yang tetap menodongkan rantingnya di depan hidung Jikim Sai Yoteng. Marahlah Yoteng dan ketika ia memperhatikan ternyata gadis ini malah lebih cantik manis daripada Ang Lian dan lebih hebat lagi. Gadis ini dipundaknya membawa dua kantong rampasan itu. Bagus, kau kutawan lebih dulu, serunya menubruk maju. Rusak hidungmu bentak ceng-ceng. Aduh Jikim Sai Yoteng menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi hidungnya yang sudah berlepotan darah. Ujung hidungnya yang besar telah pecah-pecah terkena tusukan ranting ceng-ceng, dan biarpun ia tadi sudah mengelak sambil menangkis, tetap saja hidungnya rusak. Di samping suara ketawanya dan gelak tawa Ang Lian yang merasa puas dan senang sekali melihat musuhnya dibalas, terdengar suara ceng-ceng. Enci Pek Lian tinggalkan singa kertas itu, biar aku menghadapi mereka berdua, biar lebih enak bagiku. Pek Lian memang sudah merasa bingung sekali karena semenjak tadi belum juga ia dapat mendesak lawannya yang ternyata benar-benar tangguh. Kini melihat ceng-ceng sudah turun tangan dan mendengar permintaannya, dengan senang hati ia melompat mundur. Yoteng marah bukan main. Biarpun ia tidak terluka parah yang membahayakan nyawa, namun hidung adalah benda lunak dan mudah berdarah, laginya merupakan alat penting di samping perhiasan muka yang mutlak. Kini hidungnya dirusak, tentu saja singa emas kedua ini marah bukan main. Sambil menggereng ia memutar goloknya, terus menerjang maju, sama sekali tidak peduli bahwa lawannya hanya seorang darah belasan tahun yang berpenjatakan sebatang ranting kecil. Akan tetapi sekali menggerakkan kakinya melakukan langkah yang aneh ceng-ceng terhindar dari serangan Yoteng dan ketika ranting diayun ke bawah. Tuk disusul pekek Yoteng lagi, kini dibarengi peringgisan dan kaki kirinya diangkat ke atas, kedua tangan memegang tulang kering kaki itu dan kaki kanan berloncatan. Aduh, kurang ajar, aduh tanda seru orang dapat membayangkan betapa sakitnya tulang kering dipukul sampai hitam, tidak sampai remuk atau patah akan tetapi mendatangkan rasa sakit yang membuat Yoteng lupa akan malu lagi berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Hai 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 tanda seru Anglian tertawa girang dan anak perempuan ini juga meniru-niru Yoteng berjingkrak-jingkrak. Melihat adiknya dipermainkan orang. Yoseng cepat melompat maju dan baiknya ia cukup cepat sehingga ia dapat menangkis ranting yang kini sudah menyambar cepat dengan totokan ke arah dada Yoteng. Terang buk Yoseng merasa telapak tangan yang memegang gagang golok tergetar dan kesemutan. Ia kaget bukan kepalang. Bagaimana benturan golok dengan hanya sebatang ranting kecil mendatangkan rasa seperti itu? Ia lebih-lebih heran nih lihat betapa gadis muda itu masih remaja putri. Tak pantas memiliki luakang setinggi itu. Tahan dulu el bentaknya sambil menyarat tangan adiknya ke belakang. Yoseng berlaku cerdik. Karena menduga ia berhadapan dengan orang pandai, ia sengaja berhenti hendak tahu siapakah lawannya berbareng memberi kesempatan kepada adiknya untuk memulihkan kakinya. Tahan-tahan apalagi. Kalian dua ekor singa kertas menjemukan sekali. Lekas pergi dari sini kalau masih sayang jiwa, kata Cheng Cheng dengan sikap angker. Kami sudah mengenal dua orang putri Wonho Sianjin. Sekarang muncul kau ini siapakah, Nona? Siapa ayahmu dan mengapa pula kau mencampuri urusan ini? Apakah kau juga ingin merampas barang-barang itu tanya Yoseng? Jangan banyak cerwet. Aku siapa tak perlu kalian tahu. Yang penting, dua orang cici ini merampas barang untuk menoyong rakyat, cukup. Dan aku yang akan menghajar kalian kalau tidak lekas-lekas pergi, koko, hantam saja bocah kurang ajar ini tiba-tiba Yoteng berseru. Kakinya sudah tak sakit lagi dan sekarang dengan marah ia menyerbu. Yoseng juga menggerakkan goloknya dan di lain saat Cheng Cheng sudah dikeroyok oleh kakak beradik yang di daerah Kiang Seh sudah hamat terkenal ini. Tiang Bu menonton dan memperhatikan gerakan-gerakan Cheng Cheng. Ia kagum sekali karena gerak kaki dan tangan gadis ini benar-benar luar biasa, bahkan pada dasarnya tidak berbeda banyak dengan ilmu-ilmu silat yang pernah dipelajari dari kakek-kakek sakti Ome Isan. Siapakah gurunya dan siapa ayahnya? Diam-diam Tiang Bu ingin sekali tahu akan hal ini. Sementara itu, kedua saudara Yoh yang merasa takkan dapat menangkan gadis luar biasa ini, segera memberi tanda kepada murid-muridnya. Enam orang murid itu sering tak mencabut golok-goloknya. Akan tetapi baru es saja golok dicabut keluar dari sarungnya, tiba-tiba berkelebat sesos oke bayangan dan terdengar bayangan itu berkata. Tak boleh main keroyok ketika bayangan itu berkelebat dari orang pertama, kedua, dan selanjutnya. Eh, tahu-tahu semua golok telah terbang dari tangan enam orang murid Siang Kim Sa dan telah pindah ke dalam tangan Tiang Bu yang sudah berdiri kembali di tempat semula. Kemudian dengan masih tersenyum-senyum Tiang Bu menonton pertempuran lagi. Ceng-ceng lihai sekali. Biarpun dia sedang bertempur di keroyok dua orang yang tak sekali-kali boleh disebut lemah, matanya yang tajam itu masih dapat melihat bahwa Tiang Bu telah turun tangan membantunya melucuti enam orang lawan yang hendak mengeroyok. Ia menjadi gemas dan tidak mau kalah muka. Tiba-tiba rantingnya bergerak makin cepat lagi dan dalam enam jurus berikutnya, Yoteng Getir lempar dalam keadaan lemas tertotok sedangkan Yoteng Getir paksa melompat karena goloknya terlepas dari pegangan. Pergelangan tangannya telah kena dicium ujung ranting yang runcing dan kalau dia tidak cepat-cepat melompat mundur, tentu ia sudah terguling. Hebat, ia menjura, kami mengaku kalah, Nona. Akan tetapi kuharap Nona yang memiliki kepandaian tinggi cukup bersikap gagah dan jujur, mau memperkenalkan diri kepada kami agar kami tahu siapakah yang beranggung jawab atas perampasan barang-barang ini. Ceng-ceng tersenyum mengejek. Diberit tahu namaku sekalipun kau mana kenal? Barangkali kau sudah mendengar nama ayah. Ayahku bernama Pektau Tiawong Likong, Haiyaa, periakan ini keluar dari mulut tiang bu yang memandang kepada ceng-ceng dengan mulut celangap. Eh, kau kenapa tanya Ang Lin yang berdiri dekat tiang bu? Gadis ini tadi melihat sepak terjang tiang bu melucuti orang merasa kagum dan mendekat jejaka itu. Ditegur dengan tiba-tiba oleh Ang Lin yang menggaplok punggungnya, tiang bu kaget dan esadar. Tidak apa-apa, jawabnya tenang namun hatinya berdebar tidak karuhan. Jadi ceng-ceng itu putri Likong malahan. Juga T.W. A. Kim Saiyuseng terkejut bukan main. Tentu saja dia mengenal nama Pektau Tiawong Likong yang boleh dibilang merajai dunia persilatan di bagian timur menjadi lociampua atau datuk yang disegani. Ia menjadi makin gelisah karena kalau datuk itu yang merampas barang-barang kawalannya, hebat. Ia cepat menjura sampai dalam dan rendah di depan ceng-ceng yang sebenarnya bernama Likeng, akan tetapi sejak kecil biasa disebut ceng-ceng. Ah, tidak taunya kami beradapan dengan Lili Hiap Putri Tai Hiap Pektau Tiawong. Maafkan kalau kami bermata tak dapat melihat. Kalau kami mengetahui, biar mati pun kami takkan berani melawan. Akan tetapi Lili Hiap, hendaknya diketahui bahwa barang-barang itu bukan milik sembarangan orang. Kalau milik kami sendiri tanpa diminta pun kami rela memberi sebagai tanda penghormatan kepada Lili Hiap. Akan tetapi benda-benda itu menurut Kwee Taijin adalah milik Pangeran Wanyin Cilun di kola Raja Kerajaan Kin, dan harganya tak dapat terbeli. Bagaimana pertanggungan jawab kami terhadap Pangeran Wanyin Cilun ke laksuara Piaw Su Tua itu betul-betul terdengar sedih dan putus asa, maka dianggian ceng-ceng merasa kasihan juga. Biarpun harta benda itu barang tidak halal, juga dirampasnya untuk menolong rakyat, akan tetapi orang siu yang tidak berdosa ini, kasihan juga kalau harus menanggung akibatnya yang berat. Aku tidak tahu dan tidak peduli. Kami hanya melakukan perintah orang-orang tua kami. Kalau Piaw Su merasa penasaran boleh kau kelap menyusul ayah yang sekarang berada di kediaman Wanyo Sianjin di lembah Sungai Kuning. Etau boleh juga kelak kau menemui ayah di rumah kami kalau ayah sudah pulang dari sana. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami lebih lama lebih sikap ceng-ceng angker dan tak dapat dibantah lagi. Yuseng tahu diri dan jalan yang ditunjuk oleh gadis muda itu memang tepat dan merupakan jalan satu-satunya baginya. Maka ia lalu mengumpulkan murid-muridnya untuk diajak pulang dengan sikap lesu. Tak lama kemudian derap kaki kuda rombongan Piaw Su ini meninggalkan tempat itu. Wah adik ceng-ceng memang hebat. Mudah saja mengundurkan mereka yang galak, memuji Pek Lian sambil menjura. Aku benar-benar merasa tak luk, kepandaianmu makin hebat saja. Adik ceng-ceng, tiang bu ini juga hebat. Kiranya tidak kalah oleh ceng moi tiba-tiba Ang Lian berkata. Enam orang Piaw Su sekaligus dilucuti secara aneh. Mendengar ini, ceng-ceng mengeling ke arah tiang bu dan mulutnya mengejek. Apa sih anehnya merampas senjara dari tangan gentong-gentong nasi kosong? Lebih mudah merampas senjata dari tangan bangkai. Kesinikan dua bungkusan itu, harus aku sendiri yang membawanya bentaknya kemudian sambil menghampiri tiang bu. Tiang bu yang sekarang sudah tahu bahwa ayah nona ini adalah Pek Tau Tiawon Likong yang ingat cari dan bahwa orang itu kini juga berada di lembah Wong Ho, mengalahlah tersenyum dan memberikan dua buah kantong itu kepada ceng-ceng, lalu berkata, aku kagum dan pak luk juga menyaksikan kelihayanmu. Nah, bawalah kalau kau kehendaki, setelah menerima dua bungkusan itu, ceng-ceng lalu melompat ke atas kuda hitamnya dan berkata, mari kita pergi Pek Lian dan Ang Lian juga melompat ke atas kuda. Melihat ceng-ceng melarikan kuda tanpa menoleh lagi kepada tiang bu, Pek Lian agak ragu-ragu. Tak terasa lagi gadis berpakaian pria itu menoleh sekilas pandang ke arah tiang bu, kemudian ia pun mengeperak kudanya menyusul ceng-ceng sambil berseru, mari, moi-moi, Ang Lian tersenyum kepada tiang bu dan mengejek, kau mau ikut. Kenapa tidak membon ceng di belakang enciku? Hai hai, kau larilah, selamat berlari-larian, sambil tertawa-tawa gadis itu pun membedal kudanya menyusul ceng-ceng dan Pek Lian. Tiang bu tersenyum. Tak lama kemudian ia pun berlari cepat dan Ang Lian sama sekali tidak heran ketika melihat bayangan tiang lu menyusulnya dan melewatinya. Juga Pek Lian yang sudah maklum akan kepandaian pemuda ini tidak merasa heran. Akan tetapi ketika ceng-ceng melihat bayangan pemuda ini menjajari kuda hitamnya, ia menjadi marah dan menyumpah-nyumpah, lalu kudanya dibalapkan makin cepat lagi. Demikianlah, dengan ilmu larinya yang tinggi, tiang bu menyertai perjalanan tiga orang darah jelipa itu menuju ke sungai Wongho di utara O.M.C.H. O.O. Mari kita tinggalkan dulu orang-orang muda itu dan menengok kejadian penting yang terjadi di atas sebuah perahu besar yang bergoyang-goyang di tepi laut selatan. Di atas perahu besar ini, dua orang sedang bercakap-cakap menghadapi meja dengan sikap bersungguh-sungguh, sedangkan dua orang muda, seorang gadis dan seorang pemuda berdiri mendengarkan percakapan mereka itu tanpa bergerak. Yang duduk kecakap-cakap adalah seorang setengah tua yang berpakaian seperti panglima perang dan kepalanya gundul, mukanya keren dan bersifat kejam. Yang duduk di depannya bercakap-cakap dengan dia adalah seorang nenek yang mengerikan seperti iblis, bahkan tiga ekor kelelawar yang selalu berterbangan di atas kepalanya dan kadang-kadang hinggap di kundaknya, menambah keseramannya. Nenek ini adalah Toat Bengkwi Bo, nenek aneh dari pantai selatan. Adapun panglima gundul itu bukan lain adalah T.E. Tokwakok San. Dan pemuda pemudi itu, yang laki-laki adalah Wansan dan yang wanitawan Billy, putra dan pateri Wanyencilun atau murid-murid Angjiu Moli yang sakti. Wansan telah menjadi seorang pemuda tampan sekali, sedangkan Billy juga telah merupakan seorang darah yang luar biasa cantiknya, demikian luar biasanya sehingga ia terkenal di Kota Raja sebagai seorang darah yang cantik jelita gagah perkasa. Bahkan orang-orang menganggapnya sebagai bunga Kota Raja. Benar-benar mengherankan sekali, bagaimana Wan Kok San manusia berbisa itu kini menjadi seorang panglima besar kerajaan Kin dan berada di satu perahu dengan putra-putri pangeran Wanyencilun. Untuk mengetahui hal ini mari kita sapintas lalu meninjau keadaan Kuan Kok San yang ia alami baru-baru ini. Seperti telah diceritakan di bagian depan, T.E. Tok Wan Kok San si racun bumi ini bersama Taegu Chin Jin menyerbuo Maisan. Adalah siasat Taegu Chin Jin untuk membakar pondok kakek Nol Maisan itu di bagian perpustakaannya sehingga keadaan menjadi kacau balau dan Taegu Chin Jin mendapat kesempatan untuk mencuri sebuah kitab. Kuan Kok San sendiri yang mendapat tugas melakukan pembakaran di sana-sini, tidak sempat pula untuk ikut-ikut mencuri kitab. Ia diberi janji oleh Taegu Chin Jin bahwa pendela lama jubah merah ini akan mengambilkan sebuah untuknya atau kalau hanya mendapat sebuah, Kuan Kok San juga berhak sebagian tegasnya ia boleh juga kelak mempelajari isi kitab itu. Demikianlah setelah berhasil mendapatkan kitab, Taegu Chin Jin melarikan diri bersama T.E. Tok Wan Kok San, berlari turun dari puncak Ome Isan dan terus melarikan diri ke arah utara dengan cepat. Setelah turun gunung dan lari jauh selama setengah hari tanpa berhenti, Kuan Kok San dengan napas terangah-engah bertanya, Lo Suhu, bagaimana hasilnya? Apakah Lo Suhu tidak lupa untuk membawakan sebuah untukku tidak ada kesempatan? Tidak ada kesempatan. Tiong Jin Ho Siu keburu datang dan siapa sanggup menandingi kakek sakti itu? Kalau Pim Cheng tidak cepat-cepat lari tentu tidak sempat lagi turun gunung, ia menarik napas panjang dan matanya melirik ke arah Kuan Kok San. T.E. Tok Wan Kok San curiga sekali dan tidak percaya, akan tetapi karena maklum akan kelihayan Taegu Chin Jin, ia diam saja dan pada mukanya tidak terlihat tanda sesuatu. Akan tetapi dalam hatinya ia mendongkol bukan main. Ia dapat menduga bahwa Ho Siu lama dari Tibet ini tentu menipunya dan tentu di dalam saku jubah yang lebar itu tersimpan entah beberapa buah kitab. Jadi perpustakaan itu dibakar untuk percuma saja dan semua kitab di tempat itu habis terbakar? Aduh, sayang sekali seru Kuan Kok San sewajarnya. Diam-diam ia mengatur siaset untuk mendapatkan kitab di dalam saku baju Ho Siu lama itu. Biarpun belum melihat buktinya, namun Kuan Kok San bukanlah anak kecil dan pengalamannya dalam hal tipu-tipu muslihat orang Kang Ngong, sudah cukup banyak. Akan tetapi di lain pihak, Taegu Chin Jin juga bukan orang biasa, malah kalau dibandingkan dengan Kuan Kok San, ia menang banyak dalam hal tipu muslihat. Taegu Chin Jin adalah seorang tokoh yang sudah hamat terkenal kecerdikannya dan kelicikannya, dan inipun Kuan Kok San sudah tahu. Ia mau kerjasama dengan Taegu Chin Jin hanya karena mengingat akan persamaan daerah, juga Kuan Kok San berasal dari daerah barat, lebih barat dari Tibet malah. Ayahnya, si Piantok Ong si Raja Racun dari Baral adalah seorang peranakan India. Untuk turun tangan sendiri di Omai San mencuri kitab, bagi Kuan Kok San merupakan pekerjaan yang tidak mungkin, terlampau berat. Oleh karena itu ia bersedia bekerjasama dengan Taegu Chin Jin dengan harapan, mendapatkan bagian. Akan tetapi, seperti yang sudah ia sangsikan setelah berhasil, Taegu Chin Jin hendak menipunya. Diam-diam Taegu Chin Jin juga mengatur siasat untuk menyingkirkan Kuan Kok San. Memang kalau tidak amat terpaksa, ia tidak hendak membunuh Taegu Kuan Kok San mengingat bahwa dahulu Taegu Chin Jin pernah menerima pelajaran dari si Tim Tok Ong ayah Kuan Kok San sehingga biarpun amat jauh, di antara mereka ada perhubungan persahabatan yang sudah lama. Kalau Kuan Kok San tidak membuat banyak ribut dan tidak mengganggunya dengan kitab yang berhasil dicurinya, cukuplah. Lo Suhau, setelah aku membantumu dalam penyerbuan Ome Isan, biarpun sayang sekali tidak menghasilkan sesuatu, maka sekarang giliranku untuk mohon bantuanmu seperti pernah ku nyatakan sebelum kita berangkat ke Ome Isan, kata Kuan Kok San. Baleh, boleh sekali. Memang bantuanmu di Ome Isan harus Pin Cheng balas. Pin Cheng bukan orang yang tak kenal Budi. Ceritakan sahabatku, urusan apa itu di kota Raja Lo Suhau, sesungguhnya aku mempunyai rahasia besar di kota Raja Kerajaan Kin. Aku mempunyai seorang anak perempuan yang kini berada di rumah seorang pangeran besar. Taegu Chin Jin membelalakan matanya dan tertawa lebar. Hahaha, te-e-tokuan Kok San. Dulu pernah Pin Cheng mendengar bahwa kau mempunyai istri akan tetapi kau juga punya anak? Hahaha, benar-benar aneh kedengarannya orang seperti kau ini bisa punya istri dan anak. Teruskan, teruskan istriku meninggal dunia, meninggalkan seorang anak kecil. Karena amat sukar mengurus harak pula karena ingin sekali melihat anakku itu berada dalam perawatan baik-baik, maka aku lalu meninggalkan anakku itu di rumah seorang pangeran yang bernama Welanyencilun, di kota Raja. Sampai sekarang hal itu telah terjadi 13 tahun lebih dan anak itu sekarang tentu berusia 14 tahun. Aku ingin sekali mengambilnya kembali, akan tetapi karena rumah pangeran besar itu terjaga kuat, aku tidak berani. Sekarang aku mohon pertolongan lo suhu untuk membantu aku mengambil kembali anak itu. Hahaha, hal semudah itu apa sih sukarnya? Tentu saja Pin Cheng sanggup membantumu. Jangan khawatir, sahabat. Pin Cheng pasti akan dapat mengambil puterimu itu. Demikianlah, dengan amat cerdik Kuan Kok San mengatur siasatnya untuk menjebak Tai Gu Chin Jin. Apa yang diceritakan oleh Kuan Kok San itu memang tidak bohong dan anak yang ia maksudkan itu bukan lain adalah Billy yang ia tinggalkan di dalam taman keluarga Welanyencilun ketika Billy baru berusia setengah tahun. Akan tetapi ia membohong kalau bilang bahwa ia ingin mengambil anak itu kembali. Ia tahu bahwa anak itu kini telah menjadi murid Ang Jiu Moli yang lihai. Oleh karena inilah ia hendak memancing Tai Gu Chin Jin agar menculik Billy sehingga akan berhadapan dengan Ang Jiu Moli sementara ia akan muncul sebagai penolong Billy agar bisa mendapat kepercayaan pangeran Welanyencilun dan bisa berkumpul dengan anak itu. Setelah Tai Gu Chin Jin melihat bahwa Kuan Kok San tidak menyinggung-nyinggung soal kitab Pomeisan, ia menjadi lega dan dengan sungguh-sungguh ia ingin membantu Kuan Kok San menculik kembali anaknya dari gedung pangeran itu. Dengan cepat mereka melakukan perjalanan dan setelah tiba di Kota Raja, Milka menanti sampai malam tiba. Sementara itu Kuan Kok San sudah pergi menyelidiki dan mendengar bahwa Ang Jiu Moli kebetulan berada di rumah Wanyencilun, ia menjadi lega. Tadinya ia khawatir kalau wanita sakti itu tidak ada. Kalau demikian halnya, tentu ia akan merubah rencananya. Biarpun jalan masuk ke lingkungan bangunan istana terjaga kuat sekali, namun bagi orang selihai Tai Gu Chin Jin dan Te E Tok Kuan Kau K San, menyelinap masuk ke lingkungan itu bukanlah hal yang sukar. Juga penjaga-penjaga di sekeliling dinding tembok pekarangan gedung pangeran Wanyencilun bukan apa-apa bagi mereka. Dengan ginkang mereka yang tinggi, bagaikan dua sosok bayangan iblis mereka melewati dinding tembok tanpa terlihat oleh seorang pun penjaga yang umumnya hanya memiliki kepandayan silat biasa saja. Di lain saat Tai Gu Chin Jin dan Kuan Kau K San telah berada di atas genteng rumah gedung pangeran Wanyencilun keadaan sunyi sekali karena waktu telah menjelang tengah malam dan agaknya seisi rumah telah tidur pula. Akan tetapi seorang sakti seperti Ang Jiu Moli sudah tentu saja memiliki pendengaran yang amat tajam. Kalau orang lain masih enak pulas karena jejak kaki Tai Gu Chin Jin dan Kuan Kau K San memang tidak menerbitkan suara, adalah Ang Jiu Moli telah mendengar suara yang mencurigakan di atas genteng. Pendengaran wanita sakti ini sudah demikian terlatih tajam sehingga ada seekor kucing saja berjalan di atas genteng, kiranya ia akan mendengarnya juga. Karena itu dapat dibayangkan betapa kaget hati Tai Gu Chin Jin ketika tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu di bawah sinar bulan ia melihat Ang Jiu Moli telah berdiri di depannya. Ang Jiu Moli, kau di sini tak terasa lagi saking kagetnya Tai Gu Chin Jin berseru, hatinya gelisah. Hem, kiranya Tai Gu Chin Jin si gundul penipu ulung yang datang malam-malam seperti seorang maling kecil. Kau mau apa Tai Gu Chin Jin yang memang sudah kaget dan gelisah dibentak demikian oleh wanita sakti yang ditakutinya itu menjadi lebih gugup, Ang Jiu Moli, pinceng-pinceng kesasar, tak tahu kau di sini. Penjahat berjubah pendeta. Setelah kau melakukan pembakaran yang mengacaukan puncak Ome Isan, kau sekarang muncul di kota Raja Inim Awawa. Dan mengapa justru tempat ini yang kau kunjungi disebutnya peristiwa di Nolme Isan menimbulkan akal dalam kepala Tai Gu Chin Jin yang penuh tipu muslihat itu. Wajahnya segera berubah terang dan ia berkata, Terhadap kau mana bisa orang membohong, Ang Jiu Moli? Sesungguhnya pin CNG datang ke kota Raja ini sengaja hendak menemulimu. Bukankah kau dahulu telah berhasil menggondol pergi sebuah kitab dari Ome Isan? Ang Jiu Moli mengerutkan keningnya dan mati yang tajam itu memandang penuh curiga. Memang ia tidak takut sama sekali menghadapi Tai Gu Chin Jin oleh karena sudah beberapa kali ia ukur kepandayan pendeta lama ini dan selalu menang. Akan tetapi, disebutnya perkara pencurian kitab di Ome Isan itu membuat ia merasa tidak enak hati, sungguh pun dua orang kakek sakti di Ome Isan telah tewas. Pengaruh nama besar dua orang kakek sakti dan luar biasa itu rupa-rupanya masih cukup hebat untuk membuat jerih hati seorang lihai seperti Ang Jiu Moli. Kau membuka mulut seperti membuka peti sampah saja. Andai kata betul aku mendapatkan kitab, habis kau mau apakah? Mau merampasnya? Hahaha, Ang Jiu Moli, kau SL lalu menganggap jahat pada pin Ceng. Kau harus ingat bahwa kalau pin Ceng tidak membakar perpustakaan di puncak Ome Isan, bagaimana kau dapat merampas kitab dari tangan dua orang kakek sakti itu? Sedikit banyak kau mendapatkan kitab adalah karena jasaku. Oleh karena itulah aku datang ini untuk minta balasan kebaikanmu, mengingat akan jasa pin Ceng yaitu untuk meminjam kitab Ome Isan itu barang satu dua bulan. Bukankah permintaan ini adil namanya memang tak cincin orangnya cerdik begitu ketemu batunya, ia dapat mencari jalan yang lain untuk menghindarkan diri. Ia tahu bahwa takkan menang melawan Ang Jiu Moli dan merasa khawatir kalau-kalau maksud sesungguhnya dari kedatangannya bersama kuakoksan malam itu akan diketahui oleh Ang Jiu Moli. Maka ia memutar balikan persoalan dan sengaja mercari alasan untuk menutupi maksudnya menculik anak kuakoksan yang katanya dititipkan di rumah pangeran Wanyin Cilun. Diam-diam kuakoksan kaget dan kagum sekali akan kecerdikan pendeta lama ini. Ia sudah mulai khawatir kalau-kalau siasatnya takkan berhasil. Akan tetapi Ang Jiu Moli juga bukan seorang bodoh. Biarpun kemarahannya memang agak berkurang ketika mendengar kata-kata Taegu Chin Jin yang memang masuk di akal itu, namun ia masih selalu bercuriga. Taegu Chin Jin, kau pandai bicara. Kalau mau bicara tentang pencurian atau perampokan di puncak Ome Isan, maka kaulah maling dan rampoknya. Kau yang membakar rumah orang, kau yang sengaja datang untuk mencuri kitab. Sudah tentu kau telah mendapatkan beberapa buah kitab. Seperti aku andai kata mendapatkan kitab, itu pun bukan pencurian atau perampasan, paling-paling dapat disebut menyelamatkan kitab daripada jadi makanan api. Kau mau pinjam kitab? Boleh, boleh, akan tetapi kau pun harus mengeluarkan kitab Ome Isan yang kau curi untuk ku pinjam. Kita sama-sama meminjam untuk satu-dua bulan, bukankah ini namanya saling menguntungkan Taegu Chin Jin menjadi pucat? Dan untungnya sinar bulan memang sudah membuat muka erang kelihatan pucat maka kepucatan mukanya tidak kentara. Diam-diam ia mengeluh di dalam hatinya. Bagaimana mungkin bertukar kitab? Ang Jiu Moli tentu sudah mempelajari atau sudah menghafal isi kitab yang dimilikinya, maka andai kata kitab itu hilang sekalipun tidak akan rugi. Sebaliknya untung kalau dapat meminjam kitab yang dikantongi Taegu Chin Jin karena berarti mendapatkan ilmu silat tinggi yang baru. Di lain pihak, dia sendiri belum mempelajari kitab rampasannya itu, bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain? Juga untuk mengaku terhadap seorang seperti Ang Jiu Moli adalah berbahaya sekali. Kuan Kok San yang mendengar kata-kata Ang Jiu Moli menjadi senang hatinya. Akan tetapi ia pura-pura ketakutan dan keturunan si Tiantok Ong si Raja Racun dari Barat ini cepat melompas sambil berkata dengan ada takut, Lo Suhu, mari kita pergi saja. Bagi Taegu Chin Jin, perbuatan Kuan Kok San ini dianggap karena takutnya kepada Ang Jiu Moli, akan tetapi bagi Ang Jiu Moli makin bertambah tebal dugaannya bahwa tentu Taegu Chin Jin benar-benar telah berhasil mengambil banyak kitab pomeisan. Memang inilah yang dikehendaki oleh Kuan Kok San supaya Ang Jiu Moli terpancing dan tidak mau melepaskan Taegu Chin Jin. Baik, kita pergi saja kalau Ang Jiu Moli tidak ingat budi dan tidak mau melepaskan kitabnya, kata Taegu Chin Jin yang menjadi makin gelisah karena sikap takut-takut Kuan Kok San tidak menguntungkan dia. Dengan cepat ia mengipatkan ujung lengan bajunya tubuhnya yang tinggi besar itu melepaskan seperti terbang cepatnya menyusul Kuan Kok San. Taegu, jangan pergi sebelum meninggalkan kitab-kitabmu Ang Jiu Moli berseru dan bagaikan burung walet cepat menjauh wanita yang lihai ini pun melesat dan mengejar. Taegu Chin Jin memutar tongkatnya ke belakang. Gerakan serentak ini ia lakukan untuk menyerang pengejarnya secara tiba-tiba dan dia setengah yakin bahwa biarpun Ang Jiu Moli lihai sekali, kiranya serangannya yang dilakukan dengan tiba-tiba dan disertai pengerahan tenaga ini akan mengenai sasaran. Akan tetapi benar-benar hebat, dengan tangan kiri dimiringkan di depan dada dan tangan kanan dikibaskan, sikapnya agung sekali, Ang Jiu Moli sudah dapat menghindarkan diri dari serangan itu. Taegu Chin Jin kaget. Belum pernah ia melihat gerakan seperti itu. Ang Jiu Moli memang orangnya cantik, akan tetapi ketika melakukan gerakan tadi kelihatan agung sekali seperti seorang pandetau wanita, atau lebih tepat lagi seperti seorang Dewi. Tentu saja Taegu Chin Jin menjadi makin jerih dan ia tidak tahu bahwa yang baru saja digunakan oleh Ang Jiu Moli untuk menghadapi serangannya yang dasyat tadi adalah jurus dari ilmu silat Kuan Im Camo, Dewi Kuan L.M. menaklukan iblis, yaitu ilmu silat yang terdapat dalam kitab Pomeisan yang diselamatkan dari api oleh Ang Jiu Moli. Selagi Taegu Chin Jin kebingungan, dari sebelah kanan melesat bayangan lain dan tahu-tahu sinar pedang yang aneh gerakannya Mila yang ke arah tenggorokannya. Pendetal lama ini berkepandayan tinggi, biarpun keadaannya sangat berbahaya, namun ia masih dapat menggerakkan tongkatnya dan menangkis. Pedang itu terpental dan hatinya lega. Ternyata yang menyerangnya adalah seorang gadis tanggung yang memegang sebatang pedang. Serangan gadis ini cukup gesit dan cepat, namun tenaganya masih jauh kalau dibandingkan dengan Taegu Chin Jin. Munculnya gadis ini bahkan menolong Taegu Chin Jin oleh karena serangan pembalasan dari Ang Jiu Moli jadi tertunda atau terhalang. Billy, mundur. Biar aku menangkap pendeta gundul ini Ang Jiu Moli berseru. Darah itu mengendurkan kejarannya dan Ang Jiu Moli, gurunya melesat di sebelahnya. Akan tetapi kesempatan itu diperpunahkan oleh Taegu Chin Jin untuk melarikan diri dalam gelap. SSST, Loh Suhau, sini tanda seru tiba-tiba dari tempat gelap terdengar suara Kuan Kok San. Taegu Chin Jin yang sudah hasil meninggalkan Ang Jiu Moli karena terlindung dalam gelap pada saat Tawan menutupi bulan, cepat melompat ke arah suara itu. Tempat Kuan Kok San telah bersembunyi di bawah sebuah jembatan di lingkungan istana. Kuan Kok San menyambar tongkat Taegu Chin Jin dan menarik kawan ini. Kau pengecut, meninggalkan pin ceng tanda seru Taegu Chin Jin minegurnya. SSTT, jangan keras-keras, Loh Suhu. Siapa tahu kalau di sini ada siluman wanita itu hampir celaka. Kata Taegu Chin Jin berbisik. Kita harus dapat melarikan diri malam ini juga. Kalau lewat malam ini, besok pagi tak mungkin kita dapat kelu air dari dinding yang melingkungi istana. Dan agaknya Ang Jiu Moli terus mengejar Loh Suhu. Selakanya dia tahu bahwa Loh Suhu membawa kitab-kitab, dalam kebingungan dan kegelisahannya, Taegu Chin Jin kurang hati-hati dan lupa bahwa ia telah menyangkal kepada Kuan Kok San tentang kitab Pomei San. Gila betul, dia hendak memaksa pin ceng mi ngeluarkan kitab, tiba-tiba ia berhenti dan memandang ke arah Kuan Kok San. Tangannya bergerak dan di lain saat pergelang tangan Kuan Kok San sudah dipegangnya rat-rat. Akan tetapi di dalam gelap itu, biarpun kepandainya kalah tinggi, Kuan Kok San dapat melakukan ancaman balasan. Jari-jari tangannya yang penuh hawa-hawa hektok, racun hitam, sudah menempel di lambung pendekta lama. Loh Suhu, jangan main-main, kalau aku mati, kau pun takkan keluar dari sini dalam keadaan bernyawa. Apa maksudmu kata Kuan Kok San dengan suara lirih? Lepaskan tangan hitamu Taegu Chin Jin membentak, suaranya mengandung ancaman hebat. Taegu Chin Jin, jangan kau mencurang. Aku tadinya percaya penuh kepadamu, mengapa kau berkali-kali menipu? Bukankah selama ini aku selalu membantumu? Kau mendapatkan kitab-kitab nol mesan, mengapa kau membohong? Sekarang dalam menghadapi ancaman, kau masih tidak percaya kepadaku padahal aku selalu setia dan kaulah yang curang. Taegu Chin Jin melepaskan cengkeramannya dan menarik napas panjang. Kau benar, menghadapi anjil moli kita harus bersatu. Sekarang bagaimana baiknya, T.E. Tok tidak ada lain jalan? Serahkan kitab-kitab itu padaku kau gila tanda seru kembali Taegu Chin Jin menggerakkan tangannya, akan tetapi biarpun gelap, Kuan Kok San dapat mendengar gerakan ini dan cepat ia menyingkir sambil berkata. Saba'ar. Kalau lo suhu memberikan kitab-kitab itu kepadaku, lo suhu akan selamat. Bukankah yang dicari oleh anjil moli itu kitab-kitab pomeisan? Kalau lo suhu menyerah kemudian dia mendapat kenyataan bahwa benar-benar lo suhu tidak membawa kitab. Bukankah lo suhu dapat keluar dari tempat itu? Sedangkan aku dengan mudah dapat keluar karena memang anjil moli tidak ada urusan apa-apa dengan aku. Lain orang aku tidak takut, akan tetapi kitab itu, ku berikan kepadamu. Enak saja kau lo suhu masih tidak percaya kepadaku bukan diberikan melainkan dititipkan. Kitab-kitab itu. Hanya sebuah hem, hanya sebuah kah? Nah, baiklah. Sebuah kitab itu adalah hak milik kita berdua. Biarlah ku bawa dulu kemudian kalau lo suhu sudah dapat melepaskan diri dari anjil moli, kelak kita pelajari bersama. Aku menanti lo suhu di sebelah selatan pintu gerbang kota raja, dan kau nanti lari minggat dengan kitab itu kata Taigo Chinjin Mingajek. Lo suhu, berapakah lebarnya langkahku? Tentu akhirnya dapatkah susul. Sudahlah, sekarang tidak ada waktu lagi, kau tinggal pilih saja. Kau titipkan kitab itu kepadaku dan aku minantimu di selatan pintu gerbang kota raja, atau aku pergi meninggalkan kau dan kau boleh berebutan kitab dengan anjil moli. Setelah berkata demikian, Kuan Kok San hendak melangkah pergi. Taigo Chinjin yang biasanya banyak tipu muslihatnya, kini tak terdaya. Memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dan kitabnya hanya menuruti usul Kuan Kok San. Kecuali itu tidak ada pemecahan lain. Kalau ia muncul dari bawah jembatan tentu akan terdapat oleh Angjiu Moli dan kalau wanita iblis itu mendapatkan kitab Pomeisan dalam kantungnya, pasti ia celaka. Sebaliknya, kalau Kuan Kok San dapat menyelamatkan kitab, kelak mudah saja ia mencari dan merampasnya kembali. Pokoknya asal ia bisa lolos malam ini dari ancaman Angjiu Moli. Miha, kau bawalah. Lekas kau pergi dan tunggu di luar tembok kota, katanya menyodorkan sece buah kitab yang diambilnya dari saku jubah sebelah dalam. Kuan Kok San menerima kitab itu, memasukkannya ke dalam saku, lalu pergi es ambil berkata. Terima kasih atas kepercayaanmu, setelah bayangan Kuan Kok San menghilang ke dalam gelap, Taegu Chin Jin juga keluar dari tempat persembunyiannya dengan hati-hati. Biarpun kini ia tidak membawa kitab yang dicari-cari oleh Angjiu Moli, bahaya bagi dirinya tidak begitu besar lagi, namun lebih selamat dan baik kalau tidak bertemu sama sekali dengan Angjiu Moli. Akan Tetapi belum ia berlari dengan hati-hati menuju ke pintu gerbang sebelah selatan tiba-tiba seorang pemuda tampan membentaknya dengan pedang ditodongkan. Berhenti. Bukankah kau ini Taegu Chin Jin yang dicari oleh guruku sebelum pendekta lama itu menjawab, terdengar bentakan lain, merdu, Akan Tetapi nyaring. Betul dia koko. Serang saja bentakan ini susul dengan berkelebatnya pedang dan darah tanggung yang tadi membantu Angjiu Moli menyerang Taegu Chin Jin, sekarang sudah muncul lagi dan datang-datang menyerang pendekta lama itu dengan pedangnya yang ganas. Pemuda itu yang bukan lain adalah Wansan Putra Pangeran Wanyin Chilun, melihat adiknya menyerang lawan lalu membantu dengan pedangnya sehingga Taegu Chin Jin harus cepat-cepat memutar tongkatnya untuk menangkis serangan dua pedang yang cukup lihai itu. Sabar dulu orang-orang muda. Panggil gurumu Angjiu Moli, Pincheng mau bicara dengan dia dia sengaja tidak balas menyerang karena kalau sampai ia melukai orang-orang muda ini tentu Angjiu Moli tidak mau mengampuninya. Akan tetapi gadis muda itu, Wan Dili, yang sudah mendengar dari gurunya bahwa pendekta lama ini jahat dan gurunya hendak mekerampas kitab-kitab pomeisan dari pendekta ini, terus menyerang sambil membentak. Tak usah banyak rowel. Menyerah dan serahkan kitab-kitab Pincheng tidak membawa kitab, Taegu Chin Jin mengelak sambil coba memberi keterangan. Hatinya mendongkol bahwa ia harus mengelah terhadap seorang gadis seperti ini. Tentu saja ia melakukan ini mengingat bahwa Angjiu Moli berada di sekitar tempat ini. Kalau tidak demikian halnya, mana dia suka mengelah terhadap dua orang muda yang masih hijau seperti ini? Bohong! Koko, mari kita robohkan dia, ini kehendak Nyo Nyo Serubili yang menyerang terus. Wan San menyerang juga mendengar ucapan adiknya ini. Celaka, gadis setan ini berwatak seperti gurunya, Taegu Chin Jin mengeluh dan kembali ia menangkis sehingga terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar ketika dua pedang bertemu dengan tongkatnya. Kali ini Taegu Chin Jin mempergunakan tenaga sepenuhnya untuk membuat senjata dua orang muda itu terlepas dari pegangan. Namun pedang itu tetap berada di tengah Billy dan Wan San, biarpun keduanya merasa telapak tangannya sakil es akit dan pedang masing-masing tadi terpental keras. Melihat ini, Taegu Chin Jin kagum dan ia lalu memutar tubuh, terus lari. Tak perlu ia melayani dua orang muda keras kepala ini, pikirnya. Lebih baik berusaha melarikan diri dan nanti kalau sampai bertemu dengan Ang Jio Moli, baru bicara. Akan tetapi ia memandang dua orang muda itu terlampau rendah kalau ia kira bisa melepaskan diri begitu mudah dari kejaran mereka. Begitu ia melarikan diri, Wan Billy membentak, kepala gundul jangan lari dan menyusul bentakan ini, menyambar beberapa peluru pat kuaci dengan cepatnya ke tubuh Taegu Chin Jin. Pendeta lama ini kaget sekali dan cepat ia membalikan tubuh, mengibaskan lengan bajunya memukul runtuh semua peluru bea bentuk bundar segi delapan itu. Akan tetapi gerakannya ini tentu saja menghambat usahanya melarikan diri dan dua orang muda itu sudah berada di depannya lagi, langsung dua batang pedang yang cepat gerakannya menyerangnya. Kurang ajar Taegu Chin Jin membentak. Pendeta lama ini tidak biasa bersikap sabar, maka kali ini pun ia tak dapat menahan lagi untuk tidak membalas serangan lawan yang mendesaknya. Demikianlah, sebelum lari lagi, ia balas menyerang dengan maksud memukul runtuh pedang dua orang lawannya. Taegu Chin Jin, kau berani menyerang di atan datanya berbareng dengan dentakan suara ini, seekor ular hitam yang panjang menyambar ke arah leher Taegu Chin Jin untuk menggigit. Bukan main kagetnya hati Taegu Chin Jin, kaget, heran dan marah. Kuan Kok San, iblis Jahanam tanda seru tongkatnya diputar ke arah Teetokwa Kok San dan tangan kirinya menyambar ke arah kepala ular hitam untuk dicengkram. Ular beragus Wan Dili berseru kagum melihat senjata yang dipergunakan oleh Kuan Kok San yang tak dikenalnya itu. Karena Taegu Chin Jin hendak mencengkram kepala ular itu, Dili lalu menyerang pendeta lama ini dengan tutukan ke arah lambung kirinya yang terbuka. Terpaksa Taegu Chin Jin mengurungkan niatnya mencengkram kepala ular dan tangan kirinya ditarik lagi, siku dibengkokkan dan ujung lengan baju digerakkan ke arah pedang Dili, terus dilibat dan dibetot. Dilain saat pedang gadis itu telah kena dirampas. Wan San S. udah menyerang dari samping, membabat pundak lawannya, namun hanya dengan merendahkan pundaknya Taegu Chin Jin dapat meluputkan diri. Sementara itu tongkatnya kembali sudah menyambar ke arah Kuan Kok San. Angin meneru keras dan sambaran tongkat ini karena dalam marahnya Taegu Chin Jin sudah mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk merobohkan bekas kawan yang kini mengkhianatinya itu. Tentu saja Kuan Kok San menjadi sibuk sekali, melompat ke sana kemari untuk menghindarkan diri. Namun Taegu Chin Jin mendesak terus. Wan Bili yang kini bertangan kosong, mulai menyerang lawan dengan pukulan tangan dan ayunan amgi, senjata pap, pat kuaci, sedangkan Wan San terus mendesak-desak dengan pedang. Namun Taegu Chin Jin yang sudah mengambil keputusan membunuh Kuan Kok San, tidak melayani dua orang muda ini. Semua serangan hanya dilakan atau ditangkis, sebaliknya semua serangan ia kerahkan untuk merobohkan Kuan Kok San. Kuan Kok San pengkhianat keji, kau harus mampus katanya berulang-ulang di antara dengusan nafas tertahan. Tongkatnya kini dipegang di bagian tengah dan dua ujungnya bergerak-gerak menyambar bergantian, mengeluarkan suara dan angin. Biarpun Kuan Kok San juga bukan orang lemah dan dua orang muda itu nimbantunya, tetap saja ia terdesak hebat. Dalam desa akan bertubi-tubi, terpaksa Kuan Kok San tak dapat menyelamatkan diri hanya dengan jalan mengelak, karena tongkat itu yang kedua ujungnya bekerja, amat cepat datangnya. Dalam keguguhannya ia hendak mengadu nyawa dan melihat tongkat menyambar cepat, ia melepaskan ularnya ke arah perut lawan. Ular hitam itu bukan main berbahayanya, karena sekali gigip biarpun orang berilmu tinggi seperti Taegu Chinjin TNTU akan mati juga. Taegu Chinjin cukup maklum akan hal itu. Ia tidak sudi mengadu nyawa dan tongkat ditarik kembali lalu sekali kempelang kepala ular hitam itu pecah berantakan. Benar-benar Taegu Chinjin lihai sekali dan ilmu tongkatnya bukan main kuatnya. Dikeroyok oleh tiga orang lawan yang sudah termasuk orang-orang berilmu silat tinggi, ia tidak terdesak sedikit pun juga malah mendapatkan keuntungan. Taegu Chinjin jangan kau banyak lagak bentakan ini membuat Taegu Chinjin merasa bulu tengkutnya berdiri karena ia mengenal suara Ang Jiul Moli. Ang Jiul Moli, murid-muridmu mendesaku dan terus terang saja, Pin Cheng tidak bawa kitab, biarkan Pir Cheng pergi dari sini, sambil memutar tongkatnya, Taegu Chinjin melompat hendak lari. Ang Jiul Toanio, dia itu bohong. Dia penipu besar. Memang dia mencuri kitab-kitab Pomeisan dan disembunyikan teriak kuakoksan sambil melakukan pukulan dari tempat ia berdiri ke arah Taegu Chinjin dengan tangan. Inilah Hektok Chiang yang lihai. Taegu Chinjin maklum akan bahayanya pukulan ini, maka ia pun mengerahkan luekangnya dan memutar tongkatnya di depan tubuhnya untuk menolak kembali angin pukulan beracun itu. Ang Jiul Moli menjadi heran, tidak tahu mengapa kuakoksan tiba-tiba memihat dia dan memusuhi Taegu Chinjin. Akan tetapi ia tidak peduli dan mendengar kata-kata itu, makin besar nafsunya untuk merampas kitab-kitab itu dari tangan Taegu Chinjin. Gundul busuk, serahkan kitab-kitab itu kepadaku kalau tidak ingin mampus teriaknya. Sementara itu, Taegu Chinjin marah luar biasa kepada Kuan Koksan. Mendengar ucapan Ang Jiul Moli ini, ia tak dapat menjawab, bahkan sambil mengeluarkan suara gerengan ia maju menubruk Kuan Koksan sambil mengerjakan tongkatnya. Betapapun tinggi kepandayan Kuan Koksan, namun tingkatnya masih kalah jauh-kalau dibandingkan dengan Taegu Chinjin. Ia mencoba untuk mengelak, namun angin pukulan pendekta lama bermuka ungu itu membuat dia tak dapat mempertahankan diri dan jatuh terguling. Taegu Chinjin memburu dengan tongkat di angka tinggi, siap dipukul pun ke arah kepala Kuan Koksan. Teranggak untuk kedua kalinya pedang di tangan Wan Bili terlempar. Tadi pedangnya telah terampas akan tetapi di pertempuran berikutnya, Taegu Chinjin lemparkan pedang itu yang dipungut kembali oleh Bili. Baru saja melihat betapa Kuan Koksan berada dalam bahaya maut sedangkan Bili ingin sekali bicara tentang senjata ular dengan orang gundul ini, gadis itu tanpa pikir panjang segera melompat dan menangkis tongkat yang hendak menghancurkan kepala Kuan Koksan, akibatnya pedangnya terlepas dari pegangan. Taegu Chinjin, kau masih tidak mau menyerah tiba-tiba sinar merah berkelebat dan Taegu Chinjin menjerit kesakitan. Pundaknya terkena tusukan jari-jari tangan merah. Tembuslah kulit daging dan tulang oleh jari-jari ini dan hawa beracun dari tangan merah itu membuat Taegu Chinjin merasakan akan tubuhnya dibakar api neraka. Akan tetapi dasar manusia cerdik penuh akal. Biarpun dalam keadaan terluka hebat, Taegu Chinjin masih dapat melihat jalan terakhir untuk lolos dari bahaya maut. Tubuhnya minggelinding, tongkatnya melayang ke arah Ang Jiu Moli bagaikan si kor naga menyambar. Ketika Ang Jiu Moli menyempok tongkat itu dan menoleh, ternyata Bili telah kena dipegang lengannya oleh Taegu Chinjin. Ang Jiu Moli, kita tukar nyawaku dengan nyawa muridmu ini katanya dengan sikap tenang. Bili telah kena ditotok dan dalam cengkeraman lama itu gadis muda ini suma sekali tak berdaya. Boleh nyawamu ditukar dengan nyawa muridku dan kitab-kitabmu Ang Jiu Moli menawar. Taegu Chinjin tersenyum getir. Tidak ada kitab padaku titik melirik ke arah Kuan Kok San, penuh hancaman. Dia juga tidak berani membuka rahasia tentang kitab yang dititipkan kepada Kuan Kok San karena khawatir akan terampas oleh Ang Jiu Moli. Kelak mudah ia mengambil kitab itu berikutnya watai itu Kuan Kok San. Sanji, anak San, kau periksa saku es aku jubahnya. Ang Jiu Moli memerintah muridnya alat tahu bahwa kalau ia menggeledah Taegu Chinjin tentu takkan mau terima. Wan San melangkah maju dan benar saja, digeledah oleh pemuda ini Taegu Chinjin hanya tersenyum mengejek. Wan San tidak mendapatkan apa-apa dari semua saku jubah pendepalama itu. Tidak ada kitab, Nio Nio, kata pemuda itu kepada gurunya. Ang Jiu Moli mengerutkan keningnya, tanda bahwa hatinya kecewa sekali. Pergilah, Taegu Chinjin dan lepaskan muridku, katanya. Taegu Chinjin tahu bahwa ucapan Ang Jiu Moli dapat dipercaya penuh, maka ia membebaskan totokannya atas diri Bili dan melepaskan gadis itu sambil tersenyum puas. Lalu ia menoleh kepada Kuan Kok San. Mari keluar membuat perhitungan akan tetapi Kuan Kok San tidak memperdulikannya. Keluarlah sendiri, aku tidak ada urusan dengan kau Jahanam Taegu Chinjin menggerakan tongkatnya. Biarpun pundak kirinya terluka hebat namun dengan tangan kanan memegang tongkat, ia masih biar bahaya sekali. Taegu Chinjin, kau tidak lekas-lekas pergi dari sini? Jangan tunggu aku berubah pikiran Ang Jiu Moli membentak. Wanita sakti ini memang ingin membantu Kuan Kok San karena ia mempunyai harapan mendengar dari racun bumi ini tentang kitab-kitab pomeisan yang dicuri oleh Taegu Chinjin. Sambil menahan marah dan sakit, Taegu Chinjin tak berani membantah lalu pergi dari situ dengan cepatnya. Setelah pendekta lama pergi, Kuan Kok San mendekati Bili, di bawah sinar bulan ia menatap wajah gadis ini dengan penuh kasih sayang. Sama benar dengan ibunya, serupa lihat mulut dan matu itu, tiba-tiba Kuan Kok San menangis terisak-isak. Iih, kau kenapakah kata Bili terheran-heran? Juga Ang Jiu Moli melangkah-melangkah maju mendekati melihat sikapannya dari orang gundul ini. Sebagai seorang tokoh Kang O, Ang Jiu Moli selalu menaruh curiga terhadap orang-orang seperti T.E. Tokuan Kok San ini. Pada saat itu banyak orang datang berlari. Mereka ini adalah para pengawal istana dipimpin sendiri oleh pangeran wanyin cilung istrinya yang gagah, Gak Soan Li. Biarpun guru dan dua orang muridnya itu melakukan pengejaran terhadap Taegu Chinjin secara diam-diam tanpa minta bantuan para pengawal yang banyak terdapat di istana, namun suara ribut-ribut tadi akhirnya terdengar juga oleh para pengawal. Juga wanyin cilung dan istrinya mendengar lalu mereka ikut mencari ketika melihat bahwa kamar kedua orang anaknya kosong. Ada terjadi apakah tanya Gak Soan Li sudah menyiapkan sebatang pedang di tangan, wajahnya menjadi tenang dan lega melihat putra-puterinya selamat. Eh kau di sini? Bukankah kau putra si Tiantok Ong tanda seru pangeran wanyin cilung bertanya ketika melihat Kuan Kok San yang dulu sudah sering kali ia jumpai, baka pedang penakluk iblis. Kuan Kok San yang menghentikan tangis melihat kedatangan banyak orang, lalu menjurah kepada pangeran wanyin cilung dengan hormat dan berkata, hamba sengaja datang hendak berlemu dengan Taegu Chinjin membicarakan hal yang sangat penting, sambil berkata demikian, Kuan Kok San melirik ke arah Wan Bili. Wanyin cilung menoleh kepada Anggiung Moli, dengan sinar matanya minta nasihat wanita sakti itu. Tidak ada apa-apa, semua sudah beres saudara-saudara pengawal dan penjaga harap bubaran, tidak ada bahaya apa-apa di sini. Diharap Taegu Chinjin pulang bersama Bili dan Sanji, kalau Kuan Kok San ini hendak bicara dengan Taegu Chinjin, bolehlah saja biarkan dia ikut. Aku akan menjaganya, maka berakhirlah ribut-ribut tadi, sedangkan Taegu Chinjin biarpun sudah terluka mudah saja ia lari keluar dari tembok istana melalui para penjaga yang hanya melihat bayangan besar berkelebat dan lenyap. Adapun pangeran Wanyin Cilun dan anak istrinya segera kembali ke gedung mereka diikuti oleh Kuan Kok San yang senantiasa diawasi gerak geriknya oleh Anggiung Moli. Setiba mereka di gedung, Bili dan Wansan disuruh tidur oleh ayah mereka. Kemudian Wanyin Cilun dan istrinya mengajak Kuan Kok San dan Anggiung Moli ke kamar tamu. Nah, ceritakan apa kehendakmu. Kuan Siksu tanya Wanyin Cilun tak sabar. Tadinya aku hendak menyimpan rahasia ini, akan terapi apa dayaku. Taegu Chinjin yang jahat itu telah memaksa aku membuka rahasia. Tadinya Taegu Chinjin mempunyai niat jahat, hendak membasmi keluarga Wanyin Taijin, mengapa tanya Anggiung Moli tajam, tidak gampang percaya begitu saja. Dia diam-diam telah diperalat oleh Temu Chin Raja Besar orang Mongol, jawab Kuan Kok San cepat tanpa ragu-ragu karena memang sudah ia atur lebih dulu. Karena tahu bahwa kedudukan Wanyin Taijin di sini amat berpengaruh dan besar, maka Temu Chin menyuruh Taegu Chinjin untuk membasmi keluarga Wanyin seluruhnya untuk melemahkan kedudukan kerajaan Kin yang akan diserbunya, dan kau ikut dengan dia untuk membantunya suara Anggiung Moli mengandung ancaman. Ah, tidak, tidak. Memang kepada Taegu Chinjin aku kejanji hendak membantunya, akan tetapi sebenarnya aku untuk mencegah dia turun tangan, atau setidaknya mencegah dia membunuh putri keluarga Wanyin. Apa sebabnya, Kuan Siku Wanyin Cilun bertanya cepat-cepat dan Gak Soan Li memandang penuh perhatian. Kuan Kok San menarik napas panjang apa boleh buat, terpaksa aku membuka rahasia. Perkara sudah terlanjur begini. Wanyin Taijin, sesungguhnya Patri Paduka, nona Bili itu, adalah anakku, terbelalak besar mati Wanyin Cilun dan istrinya. Mereka terkejut, seakan-akan baru sekarang mereka tahu bahwa sesungguh Ndili bukanlah anak mereka sendiri. Sudah lupa pula mereka akan kenyataan itu, karena bagi mereka lahir batin Bili sudah menjadi anak sendiri. Hanya Anggiung Moli yang bersikap tenang. Wanita sakti ini sudah pernah mendengar Ciaru Wita, tentang keadaan Bili yang aneh dan dia pun diberitahu bahwa Bili sesungguhnya bukan putri kandung suami istri ini. Akan tetapi Anggiung Moli tidak begitu mudah percaya akan pengakuan orang seperti Kuan Kok San. Searanya tegas dan menakutkan ketika ia bertanya. Mudah saja kau mengaku aku anak orang. Kalau kau bisa bilang bahwa Bili muridku itu anakmu, hayo katakan apa buktinya mendengar ini, Wanyin Cilun dan istrinya sadar. Pangeran itu pun segera berkata, Betul, Kuan Si Chu. Apa buktinya bahwa dia anakmu? Ia mengharapkan orang gundul itu takkan bisa menjawabnya. Ia mengharap jangan ada orang lain di dunia ini akan mengakui Bili sebagai anak. Akan tetapi Kok San tidak menjadi gugup menghadapi serangan pertanyaan ini. Ia menarik napas panjang dan berkata, Memang sudah kuduga bahwa aku akan menghadapi hal yang sulit apabila tiba masanya akan mengakuinya sebagai anak. Oleh karena itu aku sengaja memberi tanda. Anak itu di punggungnya, di kanan kiri tulang punggung agak bawah, terdapat dua tanda bintik merah. Dulu sebesar biji teratai, sekarang mungkin lebih besar mengikuti pertumuhan badannya. Dari dua bintik merah ini keluar bau harum yang aneh. Tidak betulkah ini Wan Yen Chilun dan Gak Soan Li mengeluarkan seruan tertahan. Ang Ji Umul yang tidak tahu akan hal itu bertanya kepada Gak Soan Li, Betulkah itu Gak Soan Li hanya bisa mengangguk penuh keharuan sedangkan Wan Yen Chilun menjawab kepada Kuan Kok San. Tepat sekali keterangan itu. Akan tetapi aku masih belum dapat percaya betul. Kalau betul kau ayahnya, kau tentu dapat menceritakan apa yang menyebabkan bintik-bintik merah itu dan siapa ibunya. Kemudian mengapa pula anak itu bisa berada di sini bersama kami, Ang Ji Umuli mengangguk-angguk setuju. Memang sebelum mempercayai keterangan orang seperti Kuan Kok San ini harus lebih dulu, mendapatkan penjelasan dan dukti-dukti yang kuat. Bili yang cantik jelita seperti bidadari itu anak setan gundul ini? Sungguh sukar dipercaya, kata hati Ang Ji Umuli. Betul, kau harus dapat menceritakan semua itu semua dengan jelas katanya memperkuat permintaan Wan Yen Chilun dan tiba-tiba Kuan Kok San menangis. Semua orang menjadi terheran-heran. Apa-apaan ini? Apakah sudah gila bentak Ang Ji Umuli hilang sabar? Tangis Kuan Kok San tidak dibuat-buat melainkan mengguguk seperti anak kecil mengharukan hati Wan Yen Chilun dan Kak Soan Li. Apalagi Wan Yen Chilun yang sudah mencengenal watak Kuan Kok San. Orang seperti ini, yang menjadi putra raja racun yang amat jahat, sampai dapat menangis begitu sedih, batinnya benar-benar berduka. Ah, aku teringat kepada dia, ibu anak itu, ia berusaha keras untuk mengatasi keharuan hatinya dengan menggigit bibirnya sampai berdarah. Setelah mengusap darah di bibirnya dan air mati di pipi, orang gundul ini bercerita singkat. Anak itu lahir ibunya meninggal dunia. Dengan susah payah aku memeliharanya akan tetapi aku seorang kasar bagaimana bisa memelihara seorang bayi? Pertolongan ibu-ibu muda di kampung-kampung memang bisa menyambung nyawa anak itu sampai beberapa bulan. Akan tetapi aku berpikir bahwa kalau anak itu terus-minerus ikut aku, dia akan menjadi apakah? Aku seorang perantau, miskin tiada sana kadang tiada pondok. Maka aku lalu teringat kepada Wanyen Taijin, seorang bangsawan yang sudah ku kenal betul keadaan hatinya. Nah, timbul dalam kepalaku untuk menitipkan anakku kepada Wanyen Taijin tetapi aku tidak berani berterang oleh karena aku takut kalau-kalau ditolak permintaanku. Lalu ku tinggalkan begitu saja anakku itu di dalam taman bunga di belakang rumah gedung ini. Aku yakin bahwa dengan kera demikian mau tidak mau Wanyen Taijin tentu akan memeliharanya. Dan ternyata dugaanku betul. Anak itu terpelihara baik-baik, menjadi terpelajar, pandai dan, dan cantik jelita seperti ibunya, kembali ia menangis terisak-isak. Ninti dulu, kata Anggio Moli. Kau belum menceritakan bagaimana tentang dua bintik merah di punggungnya itu.